Kesatria baju putih, teg, insin hiap, bagian 30. Itulah yang kucemaskan, ucapan Tio Chiehiong terhenti, karena mendada ada orang mengetuk pintu. Siapa aku pelayan, mengantar teh kemari masuklah pintu terbuka. Tampak seorang pelayan masuk dengan membawa sebuah teko dan dua cangkir. Setelah menaruh ke atas meja, pelayan itu pun pergi. Kebetulan Lim Cheng In tersenyum. Aku memang sudah haus, Tio Chiehiong tersenyum, ia menuang secangkir teh untuk gadis itu, lalu menuang lagi ke cangkirnya. Mari kita minum dulu ajaknya. Mereka mulai meneguk teh itu. Lim Cheng In bahkan menambah lagi seraya berkata, kalau sedang haus, teh biasa pun terasa wangi. Teh ini memang wangi sekali, ujar Tio Chiehiong tersenyum. Mereka mulai mengobrol lagi. Tak lama kemudian, Lim Cheng In merasa matanya berat sekali. Kakak Hiong, aku sudah mengantuk, tidurlah kalau begitu Lim Cheng In naik ke tempat tidur lalu berbaring. Tio Chiehiong segera menarik selimut menutupi badannya setelah itu ia duduk bersela di lantai. Bab 50 terkena racun aneh. Ketika hari mulai terang, Tio Chiehiong membuka matanya. Lalu dia bangkit berdiri dipandanginya sejenak Lim Cheng In. Ternyata gadis itu masih pulas dengan badan menelungkup. Adik Im, adik Im, panggil Tio Chiehiong sambil tersenyum, sama sekali tidak menyangka kekasihnya itu begitu pulas. Tio Chiehiong memanggilnya berulang kali, tapi Lim Cheng In tetap diam. Hal itu tentu saja mengherankan hati Tio Chiehiong segeralah ia mendekatinya, lalu menjulurkan tangan memegang bahu gadis itu. Begitu tangannya menyentuh bahu Lim Cheng In, tersentaklah Tio Chiehiong karena bahunya dingin sekali. Buru-buru dibalikan badan Lim Cheng In. Tio Chiehiong bertambah terkejut melihat wajah gadis itu pucat ias. Mungkinkah adik Im sakit gumamnya lalu segera memeriksa Nadi Lim Cheng In? Nadi gadis itu berdenyut biasa sama sekali tiada tanda-tanda terserang penyakit. Hal ini membingungkan Tio Chiehiong. Kemudian ia memeriksa pula pernafasannya. Kening Chiehiong berkerenyit dalam mendapati tak ada tanda-tanda sakit pada diri kekasihnya. Heran. Kenapa bisa begitu Tio Chiehiong terus mengerutkan kening dan coba memanggilnya lagi? Adik Im-adik Im, Lim Cheng Im tetap diam, membuat Tio Chiehiong mulai cemas. Mungkinkah Lim Cheng Im pingsan? Pikirnya, lalu memegang Lim Cheng Im seraya mengerahkan iwakangnya untuk disalurkan ke dalam tubuh gadis itu. Akan tetapi, Lim Cheng Im tetap diam dengan wajah pucat pias dan sekujur badannya tetap dingin. Tio Chiehiong berjalan mondar-mandir dengan kening berkerut, seakan sedang berpikir keras. Namun mendadak saja dia tercengang dengan wajah memucat sebab saat itu dia teringat apa yang pernah dikatakan sok BCNG Yok Ong, bahwa di kolong langit ini terdapat racun aneh siapa yang terkena racun tersebut akan terus tidur selama seratus hari. Namanya Pek Jit Mi Hun Tok, racun pelenyap sukma seratus hari-seratus hari kemudian akan siuman sejenak lalu mati dengan tubuh membusuk. Racun itu hanya dapat dipunahkan dengan Chin Chuko, buah mutiara Sok Beng Yong juga memberitahukan, ia sama sekali tidak tahu buah mutiara tersebut tumbuh di mana a-a-a-a teriak Tio Chiehiong. Adik Im, adik Im lah merangkul tubuh kekasihnya rat-rat dengan air mati berderai. Namun menjadi tersentak mendadak karena teringat sesuatu. Teh ini pasti teh yang diantar pelayan semalam Tio Chiehiong berhambur keluar. Kebetulan dia langsung bertemu pelayan tersebut. Selamat pagi, Chuan sapa pelayan itu. Engkau, engkau, Tio Chiehiong menudingnya. Ada apa? Chuan tanya pelayan keheranan. Apa gerangan yang terjadi siapa yang menyuruhmu mengantarkan teh semalam tidak ada yang suruh, itu memang sudah menjadi tugasku. Memangnya kenapa? A-a-a, sudahlah Tio Chiehiong menggeleng-geleng kepala. Dia tahu pelayan itu tiada kaitannya dengan kejadian tersebut. Oh ya, di kota ini ada yang menyewakan kereta kuda. Ada Chuan mau menyewa kereta kuda ya. Pelayan itu langsung pergi, namun tak lama kemudian telah kembali dengan nafas tersengal-sengal. Chuan, kereta kuda sudah berada di depan. Berbicara lah langsung pada kusirnya saja. Terima kasih ucap Tio Chiehiong sambil mengeluarkan beberapa tel terak diberikan pada pelayan itu untuk membayar penginapan, sisanya untuk mu ujarnya. Terima kasih, Chuan pelayan itu girang bukan main Tio Chiehiong berlari ke kamar. Digendongnya Lin Cheng In keluar sesampainya di depan penginapan, langsung saja dibaringkan gadis itu di dalam kereta sedangkan ia pun duduk di sisinya. Chuan hendak ke mana? Tanya Seng kusir. Kemarkas pusat Kekpang sahut Tio Chiehiong sambil memberitahukan jalan-jalan yang harus ditempuh. Jalanan kita harus yang malam tapi ongkosnya berapa lima puluh tel terak berangkat seru Tio Chiehiong. Aku bayar tapi, Tio Chiehiong nyaring gusar, namun dapat mengendalikan diri kemudian ia menyerahkan lima puluh tel terak pada kusir itu. Terima kasih ucap Seng kusir lalu menyentak tali kekang kuda di tangannya seketika terdengarlah suara ringkikan kuda saat kereta mulai meluncur. Dua hari kemudian sampailah mereka di wilayah markas pusat Kekpang. Tio Chiehiong menyuruh kusir itu berhenti. Baik, Chuan sahut kusir sambil menghela tali kudanya. Tio Chiehiong menggendong Leng Cheng Im, lalu melesat pergi menuju ke markas pusat Kekpang. Para anggota Kekpang yang menyambutnya terbelalak kaget, tapi tiada seorang pun berani bertanya. Peisin Hiap Kiu Chiehiong menyambutnya dengan air muka berubah. Apa yang terjadi dengan Nona India terkena suatu racun? Sahut Tio Chiehiong sambil terus menggendong Leng Cheng Im ke dalam kamar. Kiu Chiehiong mengikutinya dari belakang dengan wajah memucat. Nona Im terkena racun apa? Tanya Kiu Chiehiong setelah Tio Chiehiong membaringkan gadis itu ke tempat tidur. Perk, Jib Mi Hun Tok, racun pelenyap sukma seratus hari? Racun apa itu? Siapa yang terkena racun tersebut akan tidur seratus hari, setelah itu akan mati dengan tubuh membusuk. Hah apakah ada obat pemusnahnya? Boleh dikatakan tidak ada. Kiu Chiehiong tercengang mendengarnya. Dengan hati cemas dia memandangi Leng Cheng Im. Aku pikir markas ini sudah tidak aman. Apakah ada tempat lain yang lebih aman? Tanyanya kemudian. Kiu Chiehiong berpikir sejenak lalu mengangguk. Ada sebuah rumah kosong, aku sering kesana. Tempat itu boleh dikatakan aman sekali. Baiklah, mari kita kesana ajak Tio Chiehiong lalu menggendong tubuh Leng Cheng Im. Rumah tersebut memang kosong, lagi pula tiada rumah lain di sekitarnya. Di dalamnya terdapat sebuah ranjang kayu dan dua buah kursi. Dengan hati-hati sekali Tio Chiehiong membaringkan Leng Cheng Im ke atas ranjang itu sedangkan gadis itu tetap diam, Seperti dalam keadaan pulas wajahnya pucat-pias dengan tubuh dingin sekali. Adik Im, Tio Chiehiong memandangnya dengan air mata bercucuran. Selanjutnya harus bagaimana tanya Kiu Chiehiong ke temas. Tio Chiehiong menghela nafas. Aku mahir ilmu pengobatan, tapi tidak mampu mengobati adik Im. Benarkah tiada obat pembunahnya memang ada, tapi kenapa hanya buah mutiara yang dapat memunahkan racun pek jitmi huntok? Sedangkan aku tidak tahu cincuko itu tumbuh di mana kalau begitu, Nona Im tidak tertolong lagi. Kira-kira begitulah Tio Chiehiong duduk di tepi ranjang kayu, Lalu memelai rambut Leng Cheng Im dengan air matu berderai-derai. Adik Im, seratus hari kemudian kalau engkau mati, aku pun tidak akan hidup. Diam-diam Kiu Chiehiong menghela nafas, tidak tahu harus bagaimana menghiburnya. Siapa yang meracuninya tanya Kiu Chiehiong. Entahlah Tio Chiehiong menggeleng kepala. Malam itu pelayan penginapan mengantarkan teh. Kami berdua minum, tapi tak lama adik Im merasa mengantuk dan langsung tidur, Kiu Chieh Chiehiong menatapnya heran. Kenapa engkau tidak apa-apa aku pernah makan buah Kiu Yap Leng Cheng yang membuat tubuhku kebal terhadap racun apapun? Kalau begitu, buah Kiu Yap Leng Cheng pasti dapat memunahkan racun itu. Benar tapi, Tio Chiehiong tersenyum getir. 500 tahun hanya berbuah sekali Kiu Yap Leng Cheng itu. Kalau tidak berjodoh, tidak bisa memperolehnya, Kiu Chieh Chiehiong menggeleng-geleng kepala. Tio Chiehiong mulai terisak-isak. Kenapa nasibmu jadi begini malang? Padahal kita berdua tidak pernah berbuat dosa, kenapa malah tertimpa musibah hidup memang penuh cobaan? Ujar Kiu Chieh Chiehiong sambil menghela nafas panjang. Karena itu, engkau harus tabah dan menghadapi kejadian ini dengan tenang, tabah dan tenang. Tio Chiehiong tersenyum getir. Adik Im adalah segala galanya bagiku. Kini dia terkena racun bagaimana mungkin aku bisa tenang air matu? Tio Chiehiong berderai. Perlahan dibelai-belainya rambut Lin Cheng Im sambil terisak-isak. Adik Im, apabila engkau mati nanti, aku pasti ikut mati. Adik Im, engkau dengar apa yang ku katakan senyumlah. Jangan terlampau berduka engkau tidak pernah berbuat dosa. Maka aku yakin Tian, Tuhan, pasti melindungi kalian. Ujar Kiu Chieh Chiehiong sungguh-sungguh. Hahaha, Kiu Chiehiong menghela nafas sambil menggeleng-geleng kepala. Adik Im, kita belum melewati hari-hari yang indah dan bahagia. Kenapa seratus hari lagi engkau harus mati? Adik Im, agar engkau tidak kesepian di sana, aku pasti akan menyertaimu. Selama tiga hari itu Tio Chiehiong sama sekali tidak makan, minum dan tidur, sehingga wajahnya tampak pucat sekalilah terus duduk di pinggiran yang menemani Lin Cheng Im. Kiu Chieh Chiehiong duduk di kursi sambil memandangnya dengan Iba. Adik Im sudah lewat tiga hari, gumam Tio Chiehiong menangis terisak-isak dengan air metu bercucuran. Kenapa engkau tidak bangun? Adik Im, Tio Chiehiong betul-betul berduka dan tampak putus asa pulalah terus membelai rambut Lin Cheng Im. Menangis dan menangis dia. Hatinya sedih dan bingung. Adik Im, adik Im, teriaknya serak. Bangunlah kenapa engkau diam saja? Adik Im, bicaralah engkau dengar suaraku Kiu Chieh Chiehiong terkejut. Dia khawatir kalau Tio Chiehiong terlampau berduka, kemungkinan besar akan merusak hawa murninya. Ini berbahaya sekali. Kiu Chieh Chiehiong mendekatinya, kemudian memegang bahu Tio Chiehiong seraya berkata. Biar bagaimanapun, engkau harus tenang, tenang. Adik Im sedang menunggu ajal, bagaimana mungkin aku bisa tenang sahut Tio Chiehiong lalu mulai menangis lagi. Adik Im, adik Im, adik Im, jangan terlampau berduka, itu akan merusak hawa murni di dalam tubuhmu. Jangan putus asa Kiu Chieh Chiehiong mengingatkannya. Jangan putus asa. Jangan terlampau berduka, jangan putus asa, gumam Tio Chiehiong. Namun mendagak saja dia tersentak karena teringat suatu pesan dari Tai Lilo Cheng. Apabila dirinya mengalami sesuatu yang membuatnya berduka sekali dan putus asa, maka ia harus mengeluarkan isi kantong kain pemberian Tai Lilo Cheng dan membacanya. Teringat akan itu, Tio Chiehiong segera mengeluarkan kantong kain pemberian Tai Lilo Cheng. Isi kantong itu ternyata berupa secari kertas segeralah Tio Chiehiong membacanya. Engkau harus segera berangkat ke Gunung Hau Le San menemui It Sin Sin Mi, biar rawati sakti hati satu Sin Mi itu akan memberi petunjuk padamu. Cepatlah engkau berangkat ke sana, jangan membuang waktu Tai Lilo Cheng. Setelah membaca, Tio Chiehiong pun memandang Kiu Chiehiong sedangkan pengemis itu sudah tampak kebingungan ketika menyaksikan tingkah laku Tio Chiehiong. Aku harus berangkat ke Gunung Hau Le San ujar Tio Chiehiong. Tolong jaga Cheng Im baik-baik pesannya kemudian kepada pengemis itu. Kiu Chiehiong mengangguk. Kapan engkau akan berangkat ke Gunung Hau Le San sekarang? Aku harus memburu waktu baik. Hati-hatilah Kiu Chiehiong menatapnya dalam-dalam. Jagalah Cheng Im baik-baik Kiu Chiehiong mengangguk. Akanku jaga dia. Jangan khawatir Tio Chiehiong langsung berangkat menggunakan Ginkang. Dia melakukan perjalanan siang malam tanpa beristirahat, bahkan juga tidak makan. Kira-kira tujuh hari kemudian, Tio Chiehiong sudah tiba di Gunung Hau Le San. Dia mengerahkan Ginkang menuju ke puncak sesampainya di puncak Lha memang melihat sebuah biara tua. Ketika ia hendak mengetuk pintu biara itu, mendadak pintu terbuka. Tampak dua biarawati berusia enam puluhan berdiri di ambang pintu menatapnya. Siapa engkau? Mau apa kemari? Tanya salah seorang biarawati itu. Maaf, aku ingin bertemu Tsim Sini, ujar Tio Chiehiong sambil memberi hormat. Oh kedua biarawati itu tampak tertegun, kemudian memberitahukan. Sudah lama guru kami menutup diri, lebih baik engkau pergi saja aku. Aku punya urusan penting, tolong beritahukan pada Sini, ujar Tio Chiehiong memohon. Maaf, guru kami tidak mau diganggu biar bagaimanapun aku harus bertemu Sini. Engkau ingin menggunakan kekerasan aku, aku terpaksa kalau begitu. Langkai dulu mayat kami masuklah jika kau mampu membunuh kami tantang kedua wanita itu. Haha, keluh Tio Chiehiong. Mendadak ia teringat sesuatu dan cepat-cepat mengeluarkan kantong kain pemberian Tai Li Lo Ching. Tolong perlihatkan ini pada Sini. Setelah Sini melihat kantong kain ini dan tetap tidak mau menemuiku, aku akan pergi Tio Chiehiong memberikan kantong kain itu pada salah seorang biarawati. Kedua biarawati saling memandang, tak lama kemudian salah seorang menerima kantong kain tersebut, lalu masuk. Yang satu lagi tetap berdiri menghadang di depan pintu sedangkan Tio Chiehiong berdiri termangu-mangu di depan biara. Beberapa saat kemudian, biarawati yang masuk itu sudah kembali. Mari ikut kami ke dalam. Terima kasih Tio Chiehiong mengikuti mereka ke dalam. Tak lama kemudian biarawati berhenti di depan pintu sebuah ruangan. Guru, tamu sudah kami ajak kemari. Persilahkan dia masuk terdengar sahutan dari dalam, halus namun jelas sekali. Silahkan masuk perintah salah seorang biarawati pada Tio Chiehiong. Terima kasih Tio Chiehiong melangkah ke dalam. Dia melihat seorang biarawati tua duduk bersela di lantai. Cepat-cepatlah Tio Chiehiong bersujud. Duduklah biarawati itu tersenyum lembut. Aku Itsim Chiehiong, siapa engkau, anakmu dan namaku Tio Chiehiong. Bagaimana engkau bertemu Tai Li Loceng? Kami bertemu di istana Tai Li, tutur Tio Chiehiong menjelaskan dengan singkat. Loceng yang memberikan kantong kain ini padaku lanjutnya. Dia masih ingat akan janjiku padanya, Itsim Chiehiong tersenyum. Ketika memberikan kantong kain ini padanya, aku pun berjanji bahwa apabila aku melihat kantong kain ini lagi, maka aku harus memberi bantuan pada yang membawanya. Terima kasih, Sin Li ucap Tio Chiehiong. Anakmu Daib Sin Sin Li menatapnya tajam. Apa yang bisa kubantu? Sin Li, aku datang untuk memohon petunjukmu, tentang apa calon istriku bernama Lim Cheng Im, terkena racun pek, Jit Mi Hun Tok. Aku harus kemana mencari Chin Chuko untuk memunahkan racun itu dasar tua bangka. Itsim Sin Li menghela nafas panjang. Sungguh hebat dan jitu ramalannya aku harus mengaku kalah padanya. Sin Li tahu Chin Chuko itu tumbuh di mana tanya Tio Chiehiong. Tau Itsim Sin Li manggut-manggut. Chin Chuko tumbuh di depan matamu terima kasih, Sini terima kasih ucap Tio Chiehiong dengan suara bergemetar. Anak muda, tahukah hengkau berapa usia ku tanya Itsim Sin Li mendadak? Bukankah sudah seratus tahun lebih jawab Chiehiong? Benar, jawab Itsim Sin Li tersenyum. Terus terang, Tai Li Loceng adalah teman daiku di masa muda, Tio Chiehiong manggut-manggut. Pek, klian seru Itsim Sin Li. Ya, guru sahut salah seorang jarawati yang di luar. Cepat seduhkan teh suat lian, teratai salju, untuk tamu ujar Itsim Sin Li. Sudah hampir sepuluh hari tamu kita ini tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Kalau dia terus bertahan, pasti akan pingsan. Ya, guru bagaimana Sin Li tahu Gumam Tio Chiehiong keheranan? Aku tahu itu dari wajahmu Itsim Sin Li tersenyum dan melanjutkan. Engkau dapat mengimbangi kepandayan Tai Li Loceng, pertanda dirimu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, tidak juga, Sin Li, Ahut Tio Chiehiong merendah. Guru terdengar suara di luar. Murid telah membawakan teh, bolahkah murid masuk-masuklah sahut Itsim Sin Li. Ya, guru biarawati itu masuk dengan membawa secangkir teh suat lian setelah menaruh ke hadapan Tio Chiehiong, biarawati itu segera mengundurkan diri dari ruang gurunya. Anak muda, minumlah ucap Itsim Sin terima kasih, Sin Li. Tio Chiehiong meneguk teh itu sungguh wangi rasanya setelah masuk ke tenggorokannya, ia pun merasa segar. Tai Li Loceng tidak menceritakan tentang diriku tanya Itsim Sin Li. Tio Chiehiong menggeleng kepala, Sin Li mengenai Chin Chuko, tenanglah Itsim Sin Li tersenyum lembut. Aku kenal dia ketika usiaku baru sembilan tahun saat itu usianya sebelas. Kami sangat cocok dan saling mengasihi. Aku memberitahukannya bahwa aku ingin jadi biarawati. Dia senang sekali karena dia pun ingin jadi rahib setahun kemudian kami berpisah. Kira-kira 15 tahun kemudian, kami berjumpa saat itu aku sudah jadi biarawati, dan dia menjadi rahib. Betapa gembiranya saat itu. Namun setelah itu kami berpisah lagi. 20 tahun kemudian, kami berjumpa kembali. Aku dan dia sama-sama sudah memiliki kepandayan tinggi. Namun kami tidak pernah memamerkan kepandayan, maka kau merimba perselatan sama sekali tidak tahu tentang kami berdua saat hendak berpisah. Aku memberikannya kantong kain ini, dan berjanji apabila aku melihat kantong ini, harus memberi bantuan pada si pembawa. Terus terang, aku ingin menjajal ilmu ramalnya Tio Chiehiong manggut-manggut. Ternyata ilmu ramalnya lebih tinggi dariku Itsim-Sinni tersenyum. Aku harus mengaku kalah padanya, maaf, bolehkah aku bertanya-tanyalah apakah Sinni dan Loceng menjadi sepasang kekasih Itsim-Sinni tersenyum lagi? Kami memang sepasang kekasih yang tak terpisahkan tapi, tentunya engkau merasa heran kenapa aku mengatakan begitu. Bukannya kami berdua saling mengasihi, menyayangi dan mencintai, Itsim-Sinni menjelaskan, tapi semua itu tidak ternoda oleh hawa nafsu wirahi, artinya suci murni tutur wanita itu. Lalu mulutnya tersenyum. Aku tahu engkau berhati Buddha, tapi tidak berjodoh jadi rahi pelanjut. Itsim-Sinni melanjutkan sambil menatap Tio Chiehiong dengan penuh perhatian. Engkau ditakdirkan harus punya istri dan anak tapi harus pula mengalami berbagai macam percobaan, Sinni, selanjutnya aku masih harus mengalami percobaan tanya Tio Chiehiong mendadak. Itsim-Sinni mengangguk. Engkau memang masih harus mengalami berbagai percobaan, Tio Chiehiong menggeleng-geleng kepala. Padahal aku tidak pernah membunuh orang, bahkan selalu berbuat kebaikan. Kenapa harus mengalami berbagai percobaan anak muda Itsim-Sinni tersenyum? Mau jadi orang baik, justru harus mengalami berbagai percobaan. Kalau engkau tidak bisa tabah dan tenang menghadapinya, miscaya akan berubah jahat. Apabila engkau tabah dan tenang menghadapi berbagai percobaan itu, engkau akan hidup bahagia. Kelak Sinni Tio Chiehiong mengerutkan kening. Kenapa orang jahat tidak pernah mengalami percobaan anak muda Itsim-Sinni tersenyum lagi? Orang jahat memang tidak akan mengalami percobaan, sebab mereka sudah jahat. Tapi mereka akan menerima ganjarannya, engkau mengerti Tio Chiehiong manggut-manggut. Sinni, artinya aku masih harus mengalami berbagai percobaan lagi Itsim-Sinni mengangguk. Ingat engkau harus tabah dan tenang menghadapi percobaan-percobaan itu. Percayalah, engkau akan hidup tenang, damai, dan bahagia. Kelak Terima kasih atasmu jangan Sinni, ucap Tio Chiehiong sambil memberi hormat. Itsim-Sinni manggut-manggut, kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil, diberikan pada Tio Chiehiong. Botol ini berisi belasan butir Chin Chuko. Untuk calon isrimu cukup diberikan sebutir saja sisanya engkau simpan baik-baik, sebab masih ada gunanya. Terima kasih, Sinni Tio Chiehiong menerima botol itu dengan penuh kegerangan. Oh ya, bagaimana wajah calon isrimu tanya Itsim-Sinni mendadak. Pucat pias dan dingin sekujur badannya, jawab Tio Chiehiong. Kalau begitu, Itsim-Sinni tersenyum. Seratus hari kemudian, calon isrimu tidak akan mati. Dia akan siuman, tapi musnah kepandainya dan wajahnya akan berubah buruk. Tio Chiehiong terkejut mendengar penjelasan itu. Siapa yang terkena racun itu, Itsim-Sinni menjelaskan. Apabila wajahnya memerah dan panas sekujur badannya, maka seratus hari kemudian dia pasti mati dengan tubuh membusuk oleh karena itu, siapa yang terkena racun itu dengan tanda-tanda tersebut, engkau harus memberikannya dua butir. Ya, Sinni, Tio Chiehiong mengangguk. Ingat apabila engkau mengalami percobaan lagi, hadapilah dengan tabah dan tenang pesanit Sin-Sinni lagi. Ya, Sinni, sekarang engkau boleh pulang, Itsim-Sinni menatapnya lembut. Kalau ada jodoh, kita akan bertemu lagi kelak, terima kasih, Sinni, ucap Tio Chiehiong lalu bersujud setelah itu dia meninggalkan biara di gunung Hangulisan Kiu-Ci-Cui-Ki menyambut Tio Chiehiong dengan penuh tanda tanya. Dan melihat wajah Tio Chiehiong tampak berseri, pengemis itu berlega hati. Berhasil tanyanya. Ya Tio Chiehiong mengangguk sambil mengeluarkan botol kecil pemberian Itsim-Sinni. Kemudian dengan hati-hati sekali dituangkan sebutir Chin Chuko ke tangannya setelah itu, dimasukkannya ke dalam mulut Ling Cheng Im. Tio Chiehiong duduk di pinggir ranjang dengan hati kebat-kebit, sedangkan Kiu-Ci-Cui-Ki berdiri dengan perasaan tegang. Beberapa saat kemudian, wajah Ling Cheng Im mulai berubah normal, begitu pula sekujir badannya, tidak begitu dingin lagi. Tio Chiehiong menarik nafas lega dan terus duduk di pinggir ranjang. Tak lama badan Ling Cheng Im tampak bergerak lalu matanya terbuka perlahan-lahan. Adik Im-Adik Im, panggil Tio Chiehiong. Kakak Hyong, lengu Ling Cheng Im lemah. Tio Chiehiong menggenggam tangan Ling Cheng Im dengan mati berkaca-kaca. Syukurlah engkau sudah siuman Ling Cheng Im tampak tercengang, gadis itu mau bangun tapi cepat-cepat Tio Chiehiong menjegahnya. Adik Im, beristirahat saja kakak Hyong, kenapa badanku tak berkenaga? Apa gerangan yang telah terjadi Tio Chiehiong pun menceritakan peristiwa yang baru mereka alami sejak dari rumah penginapan tempoh hari. Ling Cheng Im terkejut bukan main. Aku, aku terkena racun tek, jid nih untuk Tio Chiehiong mengangguk. Kita harus berterima kasih pada Tai Lilo Cheng dan Nitsim Sini sungguh hebat dan jitu ramalan Tai Lilo Cheng ujar Ling Cheng Im. Kalau waktu itu Tai Lilo Cheng tidak muncul dan memberikanmu kantong kain itu, aku pasti mati seratus hari kemudian, mati sih tidak tapi kepandayanmu akan musnah. Tio Chiehiong memberitahukan berdasarkan apa yang didengarnya dari Nitsim Sini. Kakak Hyong siapa kira-kira yang meracuni aku sudah pasti berkaitan dengan sistem itu, ujar Tio Chiehiong lalu menghela nafas panjang. Nitsim Sini bilang, aku memang harus mengalami berbagai percobaan setelah itu, barulah bisa hidup tenang, damai dan bahagia itu yang disebut pahit duluan. Manis belakangan ujar Ling Cheng Im sambil tersenyum. Adik Im, Tio Chiehiong menatapnya dengan penuh kasih sayang. Aku, aku senang sekali, engkau sudah bisa senyum, nona Im Kiu Chiehiong menyela sambil tertawa. Ketika engkau tidak siuman, dia terus menangis dan menyatakan apabila seratus hari kemudian engkau mati, dia akan ikut mati, Ling Cheng Im tersenyum. Kakak Hiong, benarkah itu? Benar Tio Chiehiong mengangguk. Engkau segala galanya bagiku. Kalau engkau mati, apa gunanya aku hidup lagi kakak Hiong? Betapa terharunya Ling Cheng Im, sehingga matanya jadi bersimbah air. Kakak Hiong, aku, aku terharu sekali. Bab 51 lenyap bagaikan asap. Racun pek, jidni huntok yang di dalam tubuh Ling Cheng Im memang telah dipunahkan dengan cincuke. Namun badan gadis itu masih lemah. Karena itu, Tio Chiehiong melarangnya bangun dari lanjang. Adik Im, Tio Chiehiong membelainya. Engkau masih perlu beristirahat, sebab keadaan badanmu masih lemah. Kakak Hiong mahir ilmu pengobatan, belikan aku obat agar tubuhku cepat pulih seperti sedia kalah, Tio Chiehiong manggut-manggut. Baiklah, aku akan pergi beli obat untukmu, biar aku saja yang pergi beli, usul Kiu Chiehiong. Lebih baik aku saja, ujar Tio Chiehiong. Karena aku masih harus belanja keperluan-keperluan adik Im. Terima kasih, kakak Hiong, ucap Ling Cheng Im sambil tersenyum manis. Kiu Chiehiong, pesan Tio Chiehiong. Tolong jaga Cheng Im, Kiu Chiehiong menganggut. Baik, pergilah Tio Chiehiong sebera berangkat ke kota terdekat untuk membeli obat dan berbagai keperluan Ling Cheng Im. Ketika hari mulai gelap ia pulang dengan membawa tiga bungkus obat dan berbagai macam keperluan Ling Cheng Im. Namun sampai di depan rumah, kening Tio Chiehiong berkerut, karena melihat pintu rumah itu terbuka lebar. Segeralah ia masuk sampai di dalam dia tersentak dengan wajah pucat. Ternyata Kiu Chiehiong terkapar di lantai sudah jadi mayat sementara Cheng Im tidak ada. Adik Im, adik Im, teriak Tio Chiehiong dan apa yang dibawanya terlepas dari tangannya. Adik Im, adik Im, tiada sahutan. Hanya terdengar suara hembusan angin dari luar rumah. Tio Chiehiong terus berteriak-teriak memanggil Ling Cheng Im, namun tetap tiada sahutan. Wajah Tio Chiehiong pucat-pias bagaikan kertas. Matanya bersimbah karena sedih dan kecewa. Kemudian perlahan ia mendekati mayat Kiu Chiehiong untuk memeriksanya. Ternyata Kiu Chiehiong mati terkena pukulan yang mengandung iwakang dasyat, sehingga perut dan isinya hancur berantakan. Namun sungguh mengherankan, keadaan rumah tidak porak-poranda. Itu berarti Kiu Chiehiong tak mampu melawan. Yang mencemaskan Tio Chiehiong adalah hilangnya Ling Cheng Im, sebab tidak meninggalkan jejak sama sekali. Betapa bingung hatinya, bagaikan orang gilala melesat ke sana kemari sambil berteriak-teriak memanggil Ling Cheng Im dan akhirnya jatuh duduk di tanah seketika juga ia teringat kepada Hitsin Sin Mi, mungkin Sin Mi tersebut bisa memberi petunjuk kepadanya. Demikian pikir Tio Chiehiong, dan langsung berangkat ke Gunung Hang Lesan beberapa hari kemudian, Tio Chiehiong tiba di kaki Gunung Hang Lesan ketika ia baru mengerahkan ginkangnya menuju puncak mendadak muncul kedua murid Hitsin Sin Mi. Guru menyuruh kami menyerahkan surat ini kepadamu, salah seorang dari kedua murid itu memberitahukan sambil menyerahkan sepucuk surat kepada Tio Chiehiong setelah menyerahkan, Kedua murid Hitsin Sin Mi itu melesat ke puncak. Tio Chiehiong segera membaca surat itu yang berbunyi demikian. Harus tabah dan tenang menghadapi suatu percobaan, sebab jalan hidupmu memang harus mengalami berbagai percobaan setelah itu, barulah engkau bisa hidup tenang damai dan bahagia. Tertanda Hitsin Sin Mi A-A-A-A, Tio Chiehiong jatuh duduk. Baiklah, aku akan menghadapi percobaan ini dengan tabah dan tenang, gumamnya seusai bergumam, Tio Chiehiong lalu bersemadi. Entah berapa lama kemudian barulah ia membuka matanya, dan kini ia tampak lebih tenang. Adik Im teriaknya keras-keras. Aku pasti mencarimu setelah berteriak demikian. Ia melesat pergi meninggalkan gunung haulesan. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, oh, ha, 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 teng hai lomo tertawa terbahak-bahak. Rasakan Tio Chiehiong walau engkau telah memunahkan racun teg jidni huntok yang mengindap di dalam tubuh Lim Ceng Im, Tapi kini engkau malah berpisah dengan gadis itu Hahaha dia pasti jadi gila karena memikirkan jantung hatinya itu Ujar Tian Mo sambil tertawa terkekeh-kekeh Dia mana tahu kekasihnya dikurung di sini Hihaehi, begitu pula yang lain Sambung Temo sambil meneguk arak Lomo, kini sudah banyak tokoh golongan hitam bergabung dengan kita Mungkin sudah waktunya Butek Pei muncul di rimba persilatan Benar, Teng Hai Lomo tertawa gembira Siapa yang tidak mematuhi perintah Butek Pei Harus dibunuh tanpa ampun Hihihi Tian Mo tertawa terkekeh-kekeh lagi Akhirnya rimba persilatan jatuh ke tangan kita Siapa yang berani menentang Butek Pei Harus dibasni sampai ke akar-akarnya Lomo Wajah Temo tampak serius Aku punya suatu ide, ide apa tanya Teng Hai Lomo Kita tahu suku Miao yang di pedalaman Mereka sangat membenci orang Tionggoan Oleh karena itu, kita mengutus beberapa orang untuk menyebarkan berita Jawab Temo dan menambahkan Bahwa mereka melihat segerombolan orang Miao membawa Lim Cheng Im ke daerah Miao Nah, otomatis Tio Tionggoan akan menyusul ke sana Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gembira Ide yang bagus kalau Tio Tia Hiong sudah memasuki daerah Miao Pasti sulit baginya untuk kembali ke Tionggoan lagi Hahaha, orang-orang Miao rata-rata mahir ilmu racun Maka begitu memasuki daerah Miao Tio Tia Hiong harus menghadapi berbagai macam racun Ujar Tianmo Sebelum menemui kepala suku Miao Dia pasti sudah mati keracunan Menyinggung soal racun Teng Hai Lomo mengerutkan kening Justru sungguh mengherankan Kenapa pada waktu itu dia tidak terkena racun Padahal dia minum teh yang telah dicampuri racun itu Mungkinkah dia kebal terhadap racun Tianmo juga mengerutkan kening Kalau begitu, dia tidak akan mati keracunan di daerah Miao Itu tidak jadi masalah Teng Mo tertawa Kita kan tahu Kepala suku Miao berkepandaian tinggi Lagi pula belum tentu Tio Tia Hiong mampu melewati tiga rintangan itu Benar, Teng Hai Lomo tertawa gelap dan menambahkan Begitu Tio Tia Hiong berangkat ke daerah Miao Butek Pei pasti muncul dalam merimba perselatan Mungkin tidak lama lagi Lem Kiong Bieliong dan lainnya akan memasuki Tiong Goan Bagaimana kalau kita culik mereka tanya Tianmo Itu memang harus hihihi Teng Hai Lomo tertawa terkekeh-kekeh Kemudian mengerutkan kening Seandainya Tio Tia Hiong bisa selamat di daerah Miao dan kembali ke Tiong Goan Bagaimana tindakan kita itu urusan nanti sahut Tianmo Kini kita bertiga sudah memiliki kepandaian yang sangat tinggi Maka kita tidak usah takut kepadanya Benar Teng Hai Lomo manggut-manggut Apabila perlu, kita akan berhadapan langsung dengannya Hihihi Teng Mo tertawa terkekeh Siapa yang mampu menahan pukulan gabungan kita? Kini dalam merimba perselatan sudah tiada Jep Cheng dan Jihihi Yang ada hanya Seng Mo, tidak salah Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap Hahaha, Tio Tia Hiong sudah tiba di kota Kyuling Mampir di sebuah kedai teh dan duduk di tempat yang pernah diaduduki bersama Lim Cheng Im Pelayan segera menyuguhkan secangkir teh Kemudian Tio Tia Hiong menghirup teh itu sambil melamun Di sebelah kirinya duduk beberapa orang berpakaian ketat Yang kelihatannya kaum rimba perselatan Rimba perselatan memang sudah kacau Bulim Ji Hie, ketua Kek Pang dan para ketua tujuh partai hilang begitu saja Oleh karena itu, para penjahat mulai bermunculan Begitulah percakapan mereka yang didengar Tio Tia Hiong Akan tetapi berita itu bukan merupakan berita aktual dalam rimba perselatan Sebab Tio Tia Hiong sudah tahu jelas tentang itu Hanya saja mendadak air mukanya tampak berubah Karena orang-orang itu menyinggung tentang seseorang gadis Kasihan gadis cantik jelita itu Sepasang tangannya dirantai Siapa gadis itu aku tidak kenal Tapi dia terus berteriak-teriak memanggil seseorang Memanggil siapa kakak Hiong Kakak Hiong gadis itu terus berteriak begitu Engkau menyaksikannya dengan macu kepala sendiri tentu Kalau tidak bagaimana mungkin aku menceritakannya Sebetulnya aku ingin menolongnya Tapi, kenapa rasanya aku tidak mampu melawan mereka Aku sungguh malu Hanya menyaksikan Tidak bisa berbuat apa-apa siapa mereka yang membawa gadis itu berdasarkan pakaian mereka Aku yakin mereka orang Miao Mungkin gadis itu akan dibawa ke daerah Miao Sementara Tio Chia Hiong terus mendengarkan dengan penuh perhatian Lata kejut bercampur girang karena mengetahui jejak Lim Cheng Im Engkau tidak malu menceritakan tentang itu Melihat gadis Tiong Guan ditangkap orang Miao Hanya diam saja Huh dasar pengecut Aku memang pengecut Sebab kepandaianku rendah sekali Kalau kepandaianku setinggi Pek isim hiap tentu sudah kuhabiskan orang-orang Miao itu Heran kenapa mereka menculik gadis itu? Bukankah kita tahu bahwa orang Miao masih primitif? Lagi pula mereka mempercayai tahiul Maka kemungkinan besar gadis itu akan dijadikan tumbal untuk suatu upacara sungguh Kasihan gadis itu mendengar sampai di situ Tio Chia Hiong segera menaruh setel perak di atas meja Lalu meninggalkan kedai teh itu Setelah Tio Chia Hiong pergi Beberapa orang itu tertawa terbahak-bahak Tio Chia Hiong pasti segera berangkat ke daerah Miao Tugas kita menyebarkan berita ini telah kita laksanakan dengan baik Ketua pasti gembira sekali Kalau begitu, kita harus segera kembali ke markas untuk melapor Kemungkinan kedudukan kita akan naik Hahaha Tio Chia Hiong memang tidak tahu Bahwa sesungguhnya beberapa orang itu diutus oleh Semmo untuk menyebarkan berita tersebut Agar Tio Chia Hiong mendengarnya dan segera berangkat ke daerah Miao Kini istana Temmo yang ada di dalam Goa telah dijadikan markas Butekpei Partai tanpa tanding Beberapa orang itu ternyata kaum golongan hitam yang bergabung dengan partai tersebut Mereka segera kembali ke markas dengan wajah berseri Ketika itu Semmo duduk di kursi, lah memandang mereka dengan tajam Lapor kepada ketua, tugas itu telah kami laksanakan dengan baik sesuai dengan keinginan hati ketua Bagus-bagus Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelat Kalau begitu, Tio Chia Hiong pasti berangkat ke daerah Miao Ya, ketua, dia tidak mencurigai kalian tanya Tianmo Sama sekali tidak Kami bercakap-cakap di sebelahnya, dan dia hanya mendengarkan tanpa bertanya Lagi pula dia tidak mengenal kami, maka tidak akan mencurigai kami Bagus Teng Hai Lomo manggut-manggut Karena kalian telah melaksanakan tugas dengan baik, maka kalian berempat kuangkat menjadi kepala regu Terima kasih, ketua ucap mereka berempat serentak Tan Kok Yau suruh Tianmo Ya Tan Kok Yau maju selangkah sambil memberi hormat Siap terima perintah mulai sekarang, engkau sebagai kepala regu bendera merah, ujar Tianmo Terima kasih, ketua ucap Tan Kok Yau dengan bergirang hati, latu mundur selangkah Likyat Hou suruh Temo ya Likyat Tihou maju selangkah sambil memberi hormat Siap terima perintah mulai sekarang, engkau kuangkat menjadi kepala regu bendera kuning, ujar Tianmo sambil tertawa Terima kasih, ketua ucap Likyat Tihou dengan wajah berseri Kwee Tiongsen seru Teng Hai Lomo Ya Kwee Tiongsen maju selangkah dan memberi hormat Siap terima perintah mulai sekarang, engkau sebagai kepala regu bendera hijau, Teng Hai Lomo memberi tahukan Terima kasih, ketua ucap Kwee Tiongsen Lau Liang Hao seru Tianmo Ya Lau Liang Hao maju selangkah sambil memberi hormat Siap terima perintah mulai sekarang, engkau kuangkat menjadi kepala regu bendera hitam, ujar Tianmo sambil tertawa Terima kasih, ketua ucap Lau Liang Hao Puaskah kalian dengan pengangkatan ini tanya Teng Hai Lomo sambil menatap mereka satu persatu Kami merasa puas, sahut mereka berempat serentak Terima kasih atas kebaikan ketua kami pasti setia kepada Butek Pei Sekarang kalian boleh kembali ke tempat masing-masing, ujar Teng Hai Lomo dan menambahkan Juga boleh beristirahat, terima kasih, ketua ucap mereka berempat sambil memberi hormat Lalu meninggalkan ruang itu Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap Bagaimana menurut kalian berdua, apakah Tio Tia Hiong sudah berangkat ke daerah Miao? Pasti sudah, sahut Tianmo dan Temu Lim Cheng Im adalah kekasihnya, maka begitu memperoleh berita itu Dia pasti berangkat, alangkah baiknya kalau dia mati di daerah Miao Jadi kita tidak perlu turun tangan, ujar Teng Hai Lomo Mulai sekarang, Butek Pei sudah muncul di rimba persilatan Siapa berani menentang, harus dibunuh tanpa ampun Benar, Tianmo dan Temu manggut-manggut sambil tertawa gelap Haha memang benar Tio Tia Hiong sudah berangkat menuju daerah Miao dengan menunggang kuda Karena kebetulan melewati kota Anwiye, maka ia mampir di rumah guru silatan Betapa girangnya guru silatan ketika melihat Tio Tia Hiong Karena tidak menyangka kalau pemuda itu akan mengunjunginya Tia Hiong-Tia Hiong panggilnya dengan metu berkaca-kaca karena terharu atas kunjungannya Tio Tia Hiong memberi hormat Silakan duduk ucap guru silatan Ketika Tio Tia Hiong duduk, munculah Tan Lichu Begitu melihat Tio Tia Hiong, wanita itu langsung mendekatinya lalu mendekat di dadanya sambil terisak-isak Eh, adik Lichu Tio Tia Hiong tertegun Kenapa engkau menangis tanyanya? Kakak Hiong, air matlah, Tan Lichu berderai Aku gembira sekali Aku, kalau gembira harus tertawa Aku, jangan menangis ujar Tio Tia Hiong sambil tersenyum Isak lagi Kenapa dia Tio Tia Hiong terkejut? Dia sudah mati, sahut Tan Lichu dengan air matu bercucuran Kapan dan bagaimana dia mati? Tanya Tio Tia Hiong dengan kening berkerut-kerut Dua puluh hari yang lalu, dia mati dibunuh orang Tan Lichu memberitahukan sambil menangis sedih Siapa yang membunuhnya Liu Xiaokun? Liu Xiaokun Tio Tia Hiong heran Siapa Liu Xiaokun itu engkau yang mengalahkannya Bahkan juga memusnahkan kepandainya Tan Lichu memberitahukan Pemudah hidung belang dan jahat itu Apakah hengkau sudah lupa Tio Tia Hiong manggut-manggut? Kepandainya telah kumusnahkan Tapi kenapa masih membunuh Lim He Beng Tia Hiong Guru silatan menggeleng-gelengkan kepala? Memang mengherankan Lagi pula kini kepandainya tinggi sekali Kenapa bisa begitu Tio Tia Hiong tidak habis pikir? Kakak Hiong, ujar Tan Lichu Apabila engkau bertemu Liu Xiaokun Bunuhlah dia baik Tio Tia Hiong mengangguk Terima kasih Kakak Hiong ucap Tan Lichu Tia Hiong guru silatan memberitahukan Ibu Yapin Nyo telah meninggal Adikin pergi mencarimu Sambung Tan Lichu Apakah engkau telah bertemu dengannya dia? Tio Tia Hiong menghela nafas panjang Ah 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 Kenapa dia tanya Tan Lichu dengan wajah berubah? Dia sudah mati Tio Tia Hiong menutur tentang kejadian yang menimpa Yapin Nyo Dia mati dalam pelukanku Namun nasibnya sungguh malang Ah 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 Guru silatan dan putrinya menarik nafas Sungguh di luar dugaan Ohya Kakak Hiong Tan Lichu menatapnya Apakah engkau sudah punya kekasih? Sudah Tio Tia Hiong mengangguk Tapi, kenapa namanya Lin Cheng Im? Tutur Tio Tia Hiong dan melanjutkan Karena itu, aku menuju daerah Miao Tan Lichu mengjelenggelengkan kemala Aku tidak menyangka kalau engkau telah mengalami kejadian-kejadian itu Tia Hiong guru silatan memandangnya Setiba di daerah Miao engkau harus berhati-hati Kenapa sebab orang-orang Miao sangat membenci orang Tiong Goan Guru silatan memberitahukan Hal itu dikarenakan puluhan tahun lalu Segerombolan penjahat dari Tiong Goan kabur ke daerah Miao Dan mereka membantai penduduk di sana Maka sejak saat itu orang-orang Miao sangat membenci orang Tiong Goan Oh oh Tio Tia Hiong mangguk-mangguk Aku pasti berhati-hati, kakak Hiong Tanya Tan Lichu sambil menundukkan kepala Apakah engkau masih akan kemari Kelap mudah-mudahan sahut Tio Tia Hiong dan berpesan Oh ya, adik Lichu baik-baiklah mendidik putrimu Engkau jangan mengajarnya ilmu silat Agar dia tidak berkecimpung di rimba persilatan kelap ya Tan Lichu mengangguk Setelah membunuh Lim He Beng Liu Xiaokun lalu kemana? Tanya Tio Tia Hiong mendadak Sejak saat itu dia menghilang entah kemana? Jawab Tan Lichu Kalau begitu, engkau harus waspada Ujar Tio Tia Hiong sungguh-sungguh Aku khawatir dia akan muncul kembali Benar, guru silatan mangguk-manggut Karena itu, kami sudah siap pindah Mau pindah kemana mungkin ke pinggir kota Itu lebih baik Tio Tia Hiong mengangguk Ketika pindah, jangan sampai orang lain tahu ya Guru silatan mangguk-manggut Adik Lichu Tio Tia Hiong bangkit berdiri Aku mohon pamit kakak Hiong Air matlah Tan Lichu langsung meleleh Kenapa cepat-cepat pergi? Aku harus memburu waktu Sebab Ceng Im dalam keadaan bahaya Kakak Hiong Tan Lichu terisak-isak Kapan engkau akan mengunjungi kami lagi Setelah urusan kubres? Aku pasti kemari Jangan bohong Ya, kakak Hiong Aku tidak bohong Tio Tia Hiong tersenyum Paman, adik Lichu sampai jumpa Guru silatan dan putrinya Mengantar Tio Tia Hiong sampai di luar rumah Setelah pemuda itu memacu kudanya Barulah mereka kembali masuk rumah Ak-a-a-a Guru silatan menghela nafas Tio Tia Hiong memang pemuda yang sangat baik Dia masih ingat kepada kita Ayah, air matlah Tan Lichu berderai Kini aku sudah menjadi janda Seandainya dia bersedia menerimaku Aku pun rela menjadi pelayannya Nak, guru silatan menggeleng-gelengkan kepala Engkau harus ingat akan pesannya Didiklah ayelan baik-baik Jangan memikirkan yang bukan-bukannya Ayah, Tan Lichu mengangguk sambil terisak-isak Bab 52 sesepuh suku Miao yang ramah Tio Tia Hiong sudah mulai memasuki daerah Miao Belah agak terbelalak ketika melihat pakaian orang Miao yang sangat aneh Yang mengherankannya adalah sikap orang-orang Miao Mereka memandannya dengan penuh kebencian dan menyingkir jauh-jauh leiya mendengar suara teriakan-teriakan Ketika ia berpaling, tampak puluhan orang Miao berlari-lari dengan wajah cemas Karena ingin tahu apa yang terjadi Maka Tio Tia Hiong mengikuti mereka ke tempat itu Puluhan orang Miao berkerungun di situ dan terus berteriak-teriak Tetapi Tio Tia Hiong sama sekali tidak mengerti Karena mereka menggunakan bahasa Miao Tio Tia Hiong meloncat turun dari kudanya Lalu menghampiri mereka Tetapi seketika orang-orang Miao itu menyingkir Terlihat seorang wanita Miao sedang menangisi Si anak gadis kecil yang tergeletak di situ Yang wajahnya pucat pias Tio Tia Hiong mendekati anak gadis kecil itu Yang ternyata sedang dalam keadaan pingsan Tanpa menghiraukan sorot meci orang-orang Miao yang penuh kebencian Tio Tia Hiong langsung memeriksa anak gadis kecil itu Lalu mengerahkan lewekangnya sekaligus disalurkan ke tubuh si anak gadis Tak seberapa lama kemudian Anak gadis kecil tersebut siuman Lalu memeluk wanita Miao itu erat-erat Tio Tia Hiong tersenyum Dan mengeluarkan sebuti robot Lalu dimaksukannya ke dalam mulut anak gadis kecil Wanita Miao itu terus menatap Tio Tia Hiong Kemudian mengucapkan beberapa patah kata Namun Tio Tia Hiong sama sekali tidak mengerti Maka ia hanya manggut-manggut sambil tersenyum dan menghampiri kodanya Ketika itu tiba-tiba muncul beberapa pemuda Miao Dengan berbagai macam senjata tajam Lalu mengepung Tio Tia Hiong Wanita Miao itu langsung berteriak-teriak Sehingga membuat pemuda-pemuda Miao itu menjadi ragu menyerang Tio Tia Hiong Tio Tia Hiong tersenyum sambil meloncat ke punggung kudanya Dan kuda itu lalu berjalan perlahan-lahan Baru beberapa langkah kudanya berjalan Tiba-tiba terdengar suara jeritan anak kecil Ketika Tio Tia Hiong menolakkan kepalanya ke arah datangnya suara jeritan itu Tampak seorang anak kecil terjatuh dari pohon setinggi belasan depa Tanpa membuang waktu Tio Tia Hiong langsung mengerahkan ginkangnya melesat ke sana Orang-orang Miao menyaksikannya dengan mulut terngana Lalu ikut berlari-lari ke sana Tio Tia Hiong berhasil menyambar anak kecil itu Lalu melayang turun setelah itu Ditaruhnya anak kecil tersebut ke tanah Lalu dibelai-belainya orang-orang Miao terus memandangnya Dan di antaranya ada yang mulai berbisik-bisik Tio Tia Hiong hanya tersenyum Sebab tatapan mereka sudah tidak lagi mengandung kebencian Kemudian Tio Tia Hiong berjalan menghampiri kudanya Di saat bersamaan muncullah seorang tua suku Miao dan mendekatinya Anak muda panggil orang tua itu Tio Tia Hiong tertegun dan girang Karena orang tua itu bisa berbahasa Han Paman serunya sambil menghampirinya Apakah Paman mengerti bahasa Han mengerti Orang tua itu tertawa Terima kasih anak muda Engkau telah dua kali menyelamatkan anak-anak Miao sama-sama Paman, Tio Tia Hiong tersenyum Paman, bolahkah aku tahu siapa Paman aku tergolong sesepuh suku Miao Jawab orang tua itu memberitahukan Apakah engkau dari Tionggoan betul Paman, namamu Tio Tia Hiong Ada urusan apa engkau datang di daerah In aku mencari seorang gadis Tio Tia Hiong memberitahukan Karena ada orang melihat gadis itu ditangkap orang-orang Miao Maka aku menyusul kemari Bersambung ke bagian 31 Satu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya